Jawa Barat memiliki sedidaknya 6 sesar aktif yang menyimpan potensi gempa bumi meski tidak bisa diprediksi kapan itu terjadi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan gempa tidak dapat terjadi di sebarang tempat salah satu lokasi yang biasa timbul gempa bumi adalah di sekitaran sesar BMKG juga menjelaskan sesar atau petahan ataupun volt merupakan bidang batas antara dua fraksi kulit bumi yang mengalami gerakan relatif sesar biasanya merupakan daerah yang relatif lemah mengalami retakan atau terdapat jela salah satu sesar yang sempat ramai disebut belakangan ini adalah sesar Cimandiri yang disebut sebagai dalang dibalik gempa dengan magnitudo 5,6 yang menguncang Cianjur dan sekitarnya namun itu bukan satu-satunya sesar di wilayah Pasundan Jawa Barat memiliki sedidaknya 6 sesar yang menyimpan potensi gempa mulai dari sesar Lembang hingga Baribis Dari sekian banyak struktur sesar yang berkembang di Jawa Barat ada 6 struktur regional yaitu sesar Cimandiri sesar Baribis sesar Cipamingkis sesar Garsehla sesar Citarik dan sesar Lembang Keenam sesar tersebut diduga masih aktif hingga sekarang demikian dikutip dari kajian Geofisika sebaran epicenter gempa bumi wilayah Jawa Barat Juni 2022 dari BMKG Stasiun Geofisika Bandung Walaupun seluruh sesar tersebut berperan dalam setelah tektonik di Jawa Barat namun hingga saat ini penjelasan mengenai mekanisme pembentukan struktur sesarnya masih belum jelas begitu lanjut keterangan tersebut sesar Citarik sesar itu dominan memicu guncangan buktinya dalam data gempa Juni 2022 sebanyak 27 dari 28 gempa bumi di darat pada periode itu disebabkan oleh aktivitas sesar nah untuk tahu lebih lanjut simak video ini sampai selesai berikut rincian sesar Citarik aktif di Jawa Barat sesar Cimandiri sesar Cimandiri merupakan yang paling tua atau berdasarkan umur kapur sesar ini membentang mulai dari teluk pelabuhan ratu menerus ke timur melalui lembah Cimandiri Cipatat Raja Mandala Gunung Tangkuban Parahu Burangrang dan diduga menerus timur laut menuju Subang secara keseluruhan jalur sesar ini berarah timur laut Barat Daya dengan jenis sesar mendatar hingga miring aktivitas sesar ini ditunjukkan dengan terjadinya gempa bumi yang cukup signifikan yaitu pada tahun 1910 di Padalarang tahun 1982 di Cianjur Raja Mandala dan tahun 1844 di wilayah Cianjur gempa signifikan terakhir terjadi pada Senin 21 November lalu dengan magnitudol 5,4 Sesar Baribis Sesar Baribis merupakan sesar utama di utara Jawa Barat dari hasil penafsiran foto udara dan citra lenset diketahui di bagian utara dijumpai adanya kelurusan regional yang arahnya barat laut Tenggara arah kelurusan ini selanjutnya menerus ke arah Tenggara BMKG menyebutkan di daerah Kadipaten tepatnya di desa Baribis ditemukan sejumlah bidang sesar dan struktur sesar minor yang memotong tubuh batu kamping Gempa bumi yang cukup signifikan yang bersumber dari sesar ini adalah gempa bumi pada tahun 1862 di Karawang Sesar Lembang Sesar Lembang yang letaknya di utara Bandung membentang sepanjang kurang lebih 30 meter dengan arah barat timur Sesar ini berjenis sesar mendatar atau strike slip dengan sedikit ada komponen vertikal Gawir sesar lembang dapat diamati dengan baik di daerah Ciboda sekitar 3 km ke arah timur dari Maribaya Di lokasi ini tampak jelas bahwa Gawir sesar lembang terdiri atas beberapa bidang yang menangga atau steep fall Walau Gawir sesarnya berkembang baik tidak ditemukan jejak-jejak pergeseran berupa cermin sesar salah satu bukti adanya jalur sesar di lokasi ini adalah berkembangnya struktur kekar pada batuan beku Andesitik dengan identitas yang sangat tinggi Gempa bumi akibat sesar lembang pernah terjadi pada 28 Agustus 2011 yang berkempatan 3,3 pada kedalaman yang sangat dangkal hingga mengakibatkan dampak signifikan Gempa yang terjadi saat itu merusak 384 rumah warga di Kampung Muril Desa Jambu Dipa Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat Kemudian terjadi lagi gempa bumi pada tanggal 14 dan 18 Juni 2017 Sementara itu, aktivitas kegempaan terbaru yang tercatat pada sesar lembang terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 dengan kekuatan magnet untuk 2,5 Sesar Citarik Sesar ini membentang membelah Jawa Barat dari selatan sampai utara mulai dari Teluk Pelabuhan Ratu antara Gunung Salak hingga Pangrono Bogor Jonggol dan berujung di Bekasi Sesar Garut Selatan atau Garcela Sesar ini membentang dari barat daya timur laut wilayah Garut yang terdiri dari 2 segmen Sesar ini merupakan sesar aktif ini dibuktikan dengan gempa-gempa yang terjadi salah satunya pada tahun 2015 Sesar ini menimbulkan ratusan gempa bumi berkekuatan sangat kecil Meskipun kecil tetapi itu menjadi bukti bahwa Sesar Garcela merupakan sesar yang aktif salah satu gempa yang merusak pernah disebabkan sesar ini pada tanggal 18 Juli 2017 dengan magnitude 3,7 yang menimbulkan kerusakan di sekitar wilayah Kamojang Garut Sesar Cipamingkis Sesar ini berada di wilayah Sukabumi bagian timur yang berarah barat daya timur laut Sesar ini juga merupakan sesar aktif dan dibuktikan dengan aktivitas dari sesar ini pada tahun 2018 Kala itu sesar ini merilis pelabuhan gempa bumi kecil beberapa gempa hanya tercatat oleh seismograf tetapi ada beberapa gempa yang dapat dirasakan juga Nah itu dia 6 sesar aktif di Jawa Barat menyimpan potensi gempa dari Cimandiri hingga Baribis Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!